Pemirsa Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi. Dalam sambutannya, Presiden meminta APBN 2019 harus digunakan secara efektif untuk kepentingan rakyat. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo menyerahkan DIPA tahun 2019. Menurut Presiden, dana sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan karena pemerintah tengah memprioritaskan berbagai program kerja, diantaranya penguatan sumber daya manusia, memperkuat daya saing, memperkuat ekspor, dan investasi. Selain itu, Presiden juga menekankan agar para penerima DIPA tidak bermain-main terhadap korupsi, penyalahgunaan, dan pemborosan anggaran. Yang pertama, persiapkan dengan baik program-program untuk 2019 sehingga kita harapkan ini terus saya sampaikan setiap penyampaian DIPA sehingga dapat berjalan efektif sejak di awal Januari 2019. Artinya persiapan lelang harus dilakukan lebih awal. Sehingga saya sampaikan lagi, manfaatkan e-procurement, e-katalog di LKPP. Yang kedua, pastikan bahwa penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya fokus pada outcome, bukan sekedar output. Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali. Alokasi anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama. Alokasi anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama. Bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung. Saya minta para pimpinan, pemimpin di daerah juga sama cek betul bahwa anggaran itu betul-betul untuk kegiatan utama, dominan untuk kegiatan utama, bukan untuk kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung itu apa? Kebanyakan rapat, kebanyakan perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim. Dan betul-betul lakukan konsolidasi sinergi antara Terima kasih telah menonton!